Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi kawan-kawanku semuanya Pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman Tentang sebuah kipas angin mini yang rusak Yang sudah tidak bisa di-chase Diganti baterai sudah tidak bisa hidup lagi Berarti itu kerusakan ada pada modulnya Kemudian bagaimana caranya agar kipas angin ini bisa digunakan lagi Simak videonya sampai habis Agar kipas angin ini bisa kita gunakan kembali Jadi yang kita gunakan adalah chest Sebuah chest hp atau chest dari kipasnya ini Nah biasanya di rumah kita itu banyak chest hp Yang tidak terpakai Jadi akan kita gunakan untuk menghidupkan kipas angin ini Nantinya kalau sudah selesai kita modif Maka kipas angin mini ini tidak lagi menggunakan baterai Tetapi langsung menggunakan listrik Ya kita bongkar dulu untuk kipas anginnya Ya setelah kita buka Nah inilah mesin dari kipas angin mini ini Mesinnya ini berfungsi sebagai charge dan juga sebagai step up Untuk dinamo kipas anginnya Tegangannya adalah 5 pol Itu yang diperlukan untuk dinamo kipas angin tersebut Kemudian chest hp tadi kita potong ujungnya Nah disitu nanti kita buka dulu untuk sebagian kabel pembungkusnya Nah setelah dibuka disitu ada 4 kabel Dari 4 kabel ini ada 2 untuk sumber tegangan Kemudian 2 nya itu untuk data Jadi yang kita cari itu Kabel mana yang mengeluarkan tegangan 5 pol Karena untuk chest hp itu Pada dasarnya Biasanya itu tegangan yang dikeluarkan adalah sebesar 5 pol Nah nanti kita Ukur menggunakan apometer Kabel Yang mana yang mengeluarkan tegangan sebesar 5 pol Nah ini dapat dilihat Dilihat tegangan 5 pol Dikeluarkan oleh kabel abu-abu dan yang warna pink Dimana abu-abu itu untuk negatif Kemudian yang pinknya itu untuk positif Kemudian sisa yang duanya kita buang saja Kalau kalian tidak memiliki apometer itu Bisa langsung dicoba-coba saja dipasang ke kabel kipasnya Nanti yang mana yang mau berputar Kipasnya berarti itulah kabel yang mengeluarkan tegangan 5 pol Untuk mesin kipasnya ini terserah kalian saja mau dilepaskan Atau tetap disitu tidak jadi masalah Karena itu tidak berpengaruh lagi terhadap CES HP yang kita pasang ini Nah ini untuk Kabel tegangan 5 pol ini kita pasang ke kabel kipasnya Nah disitu ada merah dan hitam Yang merah ini untuk positifnya Sedangkan yang hitam itu kita pasang untuk negatif Kalau kebulak balik Paling akibatnya kipasnya salah Arah putarnya Itu tidak jadi masalah Tidak mengakibatkan kipasnya nanti rusak Nah ini kita solder ke situ Nah berarti mesinnya ini sudah tidak kita gunakan lagi Nah lihat Sudah tersolder dengan bagus Coba kita tes Nah kipasnya sudah bisa berputar lagi Jadi kipas mini ini bisa digunakan kembali Dan tidak menggunakan metray Langsung ke listrik menggunakan CES HP Kemudian kita rapikan dan pasang kembali Untuk kipas anginnya Nah demikianlah kawan-kawan Video singkat ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa lagi pada Kesempatan yang akan datang Terima kasih Sampai jumpa lagi